Selamat datang kembali di Delicate. Video kali ini kita akan mengulas tentang air terjun Victoria yang sempat mengering di Zimbabwe dan Zambia. Tapi sebelum kita lanjut, ada baiknya untuk like video ini, dan subscribe Delicate. Aktifkan juga loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video menarik lainnya. Dengan aliran penuh, air terjun Victoria dengan mudah memenuhi syarat sebagai salah satu keajaiban alam dunia. Mencakup 1,7 km pada titik terlebar dan dengan ketinggian lebih dari 100 meter, penduduk setempat menyebut air terjun terbesar di Afrika sebagai asap yang menggelegar. Fitur luar biasa ini terbentuk saat sungai Zambezi terjun ke jurang yang disebut ngarai pertama. Dalam kekeringan yang digambarkan sebagai yang terburuk dalam satu abad, aliran Zambezi berkurang menjadi tetesan relatif dan air terjun mengering. Sebagai salah satu atraksi turis terbesar di kawasan ini, air terjun Victoria adalah sumber pendapatan yang berharga bagi Zimbabwe dan Zambia. Selama beberapa dekade air terjun Victoria, tempat sungai Zambezi di selatan Afrika, mengalir 100 meter ke dalam jurang telah menarik jutaan wisatawan ke Zimbabwe dan Zambia, karena pemandangan yang menakjubkan. Namun kekeringan terparah dalam satu abad telah memperlambat air terjun, hingga sedikit memicu kekhawatiran bahwa perubahan iklim dapat membunuh salah satu tempat wisata terbesar di kawasan itu. Meskipun biasanya melambat selama musim kemarau, para pejabat mengatakan penurunan permukaan air belum pernah terjadi separah ini sebelumnya. Namun kawasan ini mencatat serangkaian kekeringan ekstrim yang mencerminkan apa yang diprediksi oleh pemodel iklim akan terjadi sebagai akibat dari peningkatan gas rumah kaca di atmosfer bumi sebagai akibat aktivitas manusia. Di tahun-tahun sebelumnya, saat kering, tidak sampai sejauh ini. Saat para pemimpin dunia berkumpul di Madrid untuk konferensi perubahan iklim, membahas cara-cara menghentikan bencana pemanasan yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh manusia, Afrika bagian selatan sudah menderita beberapa efek terburuknya. Zimbabwe dan Zambia mengalami pemadaman listrik karena mereka sangat bergantung pada tenaga air dari pembangkit di bendungan Karibah yang berada di sungai Zambezi di hilir air terjun. Data dari otoritas sungai Zambezi menunjukkan aliran air paling rendah sejak 1995 dan jauh di bawah rata-rata jangka panjang. Namun para ilmuwan berhati-hati dalam menyalahkan perubahan iklim. Seorang ahli hidrologi dan ahli sungai Zambezi mengatakan, bahwa terkadang sulit untuk mengatakan ini karena perubahan iklim karena kekeringan selalu terjadi. Dia mengatakan, model iklim awal telah memperkirakan tahun-tahun kemarau yang lebih sering dicekungan Zambezi, tetapi yang mengejutkan adalah bahwa kekeringan telah begitu sering terjadi.